. DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi ke DPJ Partai Gelora Indonesia Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Konsolidasi langsung dipimpin oleh Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Dr. Muhammad Yaminno. Pada kesempatan itu diserahkan surat keputusan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua kepada Ketua DPJ Partai Gelora Distrik Muara Tami, Nika Norbae. Nika Norbae adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga kepala suku Pai, salah satu dari dua belas suku di Port Mumbai. Serta orang tua dari Winger Club Spak Bola Kesayangan Masyarakat Papua, Persipura Jayapura, yaitu Tinus Pai. Gelora sebagai ombak yang gelombang di Pantesko. Dengan bergabungnya Mika Norbae ke dalam keluarga besar Partai Gelora Indonesia, semakin mempertegas peran ruang adat dalam kebijakan-kebijakan strategis pembangunan kota Jayapura. Berikut statement Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Muhammad Yaminno. Harapan ataupun target yang diinginkan pertama adalah DPJ Muara Tami secara khusus akan mendatang secara spesifik dari kandidat atau bacaleg yang akan maju, dari pemetaan yang ada di wilayah baik Muara Tami, Heram dan Adupura yang merupakan satu dapir di Provinsi Papua 1A. Muara Tami justru sebenarnya adalah daerah potensial. Kita hidup dalam dinamika masyarakat yang heterogen sehingga potensi menjadikan Muara Tami sebagai kota baru atau kota modern. Tentunya inilah yang dibutuhkan di mana kolaborasi karena banyak perpindahan penduduk dari Distrik Jepro Otara, Jepro Selatan maupun AB sendiri sudah mulai merambah kepada Muara Tami. Dan artinya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk tumbuh kembangnya sebuah daerah. Dan saya sangat yakin dengan ekip pemimpinan dari Pak Niko Paes sebagai Ketua BPJ Distrik Muara Tami untuk Partai Gelora di sana, kolaborasi ini menjadi sebuah momentum dan juga peluang untuk bisa merangkul semua masyarakat tanpa terkecuali masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili baik lahir maupun tumbuh dan bekerja di daerah Port Mumba ini memberikan sebuah kebinekaan dan keberagaman yang harmoni di mana bisa memberikan bahwa kehadiran Partai Gelora ini betul-betul mampu merajuk semua potensi yang ada sehingga ke depan potensi dari aspek ekonomi maupun pariwisata ini menjadi gagasan baru sehingga konsep berpikir bagaimana meletakkan eksekutif, legislatif dan juga adat ini menjadi sebuah triparty kerjasama yang sangat bisa saling mendukung dan juga saling mensupport sehingga tidak ada dikotomi masyarakat adat yang terpikirkan, tidak ada masyarakat pendatang, bahasa-bahasa ini yang justru memecah belah atau polarisasi. Disinilah kita berharap dengan kehadiran Partai Gelora dapat merajut semua keberagaman yang ada, bukan perbedaan. Terima kasih. Dari Papua, untuk Indonesia!